Teramahannya ya kepada kami, menunjukkan juga, menikuti. Perjalanan kasus ini, tadi kita baru masuk ke dalam perkara, yang mana dilakukan pembacaan buka bang tersebut, setelahnya kita akan proses e-court. Jadi, dari replik, duplik, dan kemungkinan itu, kemungkinan masih nanti, tapi e-courtnya kami sudah jadwalkan. Minggu depan dan minggu lagi ini situasi tertutup dan kita nggak perlu harus ke pengadilan. Jadi, udah, itu aja. Dan dari kuasa hukum di hap terkebut pun juga maunya tidurnya, jadi kita akan langsungkan sidang berikutnya melalui e-corner juga. Aktivitas dan efisiensi waktu juga. Jadi, lebih baik lah. Kira-kira demikian. Kalaupun ada hal-hal terkait di luar hukum yang ingin dibicarakan, Mbak Talita, silahkan langsung. Mbak Talita, tadi menghadirkan siapa mungkin di persidangan tadi ada yang datang mungkin? Mbak Talita, ada yang datang. Ada yang datang mungkin dari pihak Muhammad. Mbak tadi belum ada saksi, karena tadi kan seperti yang... Tadi baru pembacaan gugatan aja, Mbak. Jadi, saksi, ya Mbak, pembuktian dari penggugatan itu masih juga belum dijadwalkan, Mbak. Mungkin masih di... Setelah hukum ya? Ya, ataupun setelah lebaran juga. Bang, izin mohon maaf tadi, ada dari pihak orang tua yang diduga selingkuhannya dari Dennis. Katanya hadir, benar nggak sih? Nah, itu silahkan mikir aja, teman. Yang pasti kalau untuk urusan itu... Ya, kita nanti akan sampaikan itu semuanya di dalam pembuktian, Mbak. Kita nggak mau spekulasi atau bukan menjadi konsumsi publik untuk bagaimanapun. Tapi, ada pun hal-hal dugaan dan lain sebagainya, pasti akan kami sampaikan di Bukasidang. Tadi gugatannya apa sih, Mbak Tung? Sedikit gambarannya. Bukatannya sih... Simple aja. Cuma dia ingin bercerai dan juga hak asuh anak di Batalipun. Kalau harta gunung ini? Nggak lah. Apa yang mau diminta, Mbak? Apa yang mau diminta? Ya, pokoknya saya pengen ini berselesai aja. Pengen juga lancar buat persidangannya sampai akhir. Saya nggak pengen lagi ada embel-embel macem-macem. Dan nggak pengen juga ada yang take advantage dari kasus ini, di hati yang lain. Jadi, saya pengen ini... Saya di sini kan mencari keadilan ya. Saya di sini juga mencari hati hidup saya dan anak saya. Jadi, saya akan berjuang sampai terakhir. Apapun yang bisa saya berjuangkan, itu kan hidup saya yang sudah hilang bertahun-tahun. Jadi, itu sih. Kalau tadi pembacaan gugatannya banyak, Mbak, ada sembilan alamat. Jadi, saya nggak mungkin. Tapi, poin-poinnya... Ya, saya yakin... Teman-teman wartawan yang di sini juga sudah tahu lah isinya apa. Seperti wawancara kita yang sebelum ini juga... Itu semua ada di dalam gugatan saya. Petitanya cuma dua. Kita minta bahwa untuk bercerai, setelah itu akan masuk anak-anak ada di... Jadi, saya juga... Karena basicnya adalah memang saya bukan orang jahat. Dan saya bukan pendosa. Jadi, saya nggak butuh hal-hal yang... Bikin mempersulit ini, gitu. Tapi, ketika di dalam gugatan, saya memang harus beritahu hal-hal yang memang menjadi masalah di rumah tangga saya. Apa itu, ya kalian udah tahu semua lah. Itu semua ada di dalam gugatan saya. Kalau saya omongin di sini lagi, panjang. Apa ini tuh semua harus kita ngajar di dalam gugatan ini? Ya, amat berguna lah. Cara-cara aja sih tadi, gitu. Waktunya, buat saya segini ya. Saya tuh lilah hita ala aja. Saya tuh... Niat saya... Niat saya itu kan nggak macem-macem sih. Dan kuasa hukum kita juga semuanya juga... Tahu, gitu. Maksudnya kuasa hukum saya juga tahu, gitu. Bahwa memang kenyataan saya di sini juga jelas. Jadi ya udah, saya nggak perlu berkait-kait juga di dalam persidangan. Saya juga nggak banyak angkuhnya. Kok kita pengen cepat, lancar, tanpa ada satu hal yang mengganggu. Kalaupun nantinya ada satu hal yang mengganggu saya, saya akan perjuangkan apapun itu. Karena saya pihak yang menjadi korban di dalam masalah ini, gitu. Jadi saya adalah pihak yang dirugikan secara sikis, secara waktu, secara segala macem, gitu. Jadi, saya benar-benar di sini bukan lagi sebagai seorang istri aja, gitu. Tapi saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan. Saya di sini, saya harus pick up atas ketidakadilan yang saya hadapi. Itu aja sih. Tapi kan di bulan ke-10 ini mungkin ada nggak kita ingin membuka kejamai di Ibu dan di Ibu. Lama-mama ini? Gakini, Mas. Lain, Nek. Kalau kita bicara tentang... Kondisipnya nggak gitu, sih. Jadi, maksud saya, jangan dicampur-adukan tentang memang kita menjalankan ibadah puasa. Kita harus hal-hal mati itu kita harus jalankan. Saling memaafkan, betul. Dengan keimanan. Namun, kalau hal di luar sini yang sifatnya duniawi terkait tentang adanya perceraian yang sebenarnya tidak mau terjadi. Namun, sudah lebih dari tiga tahun diberikan waktu. Diberikan waktu oleh penggugat, oleh Talita, oleh pelayan saya untuk ada progres. Namun, pengharapan itu kukus, dikarenakan progres itu tidak ada. Apa itu progresnya? Dia ekspektasi dari seorang wanita agar supaya suaminya bersikap layaknya sebagai suami. Tidak demikian, kita maju. Ini pun juga proses hukum. Negara-negara hukum. Jadi, yang kita perjuangkan adalah hak-hak hukumnya seorang wanita di muka sidang kasus perceraian. Tidak demikian juga akan harusnya kan sepedal kali berkuasa. Yang fokus di badan, tapi harusnya tempat berdatang ke luar. Itulah cobaan ya, Mas. Di dalam cobaan, keimanan kita ditempah, kita akhirnya menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih baik, lebih santun, dan lebih sopan. Bagaimana Mbak Tegang sih menurutkan? Ya, seperti yang tadi abang saya bilang ya, ya itu cobaan tapi ya saya hadapin aja gitu. Bahwa bagaimana-bagaimananya, ini buktinya saya keluar sidang baik-baik aja gitu. Sebenarnya kalau Mas tanya saya secara pribadi, pertanyaan-pertanyaan itu tuh menusuk hati sekali gitu. Jadi, kalau saya jawab, pasti ya saya akan nangis lagi, saya akan gelagap lagi, saya akan berusaha pasti untuk menjawab gitu. Tapi pas itu meniksa saya gitu, saya juga butuh proses healing untuk batin saya juga atas ini semua. Jadi, saya gini loh, saya lebih bersyukur kepada prosesnya, setiap orang itu kan harus melewati proses ya gitu. Gak ada tuh yang gitu aja jadi. Jadi, menurut saya ini juga satu proses di dalam hidup saya untuk saya, apa ya, untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Secara pribadi dan secara keseluruhan atas kasus ini gitu. Mungkin penyembuhan juga secara apa, psikis gitu ya, secara mental health, gitu. Jadi, saya juga pengen, saya gak pengen, saya gak pengen masalah ini jadi momok terus di hidup saya gitu. Saya pengen, this shall keep us, ya. This shall pass. This shall pass.